Petarung PFL, Francis Nganou angkat bicara terkait respon PFL pada duel tinjunya baru-baru ini. Setelah keluar dari UFC, Francis Nganou yang sempat berstatus bebas agen diketahui memilih bergabung dengan ajang promosi PFL. Bersama PFL, Francis Nganou berhasil mewujudkan impiannya untuk melakukan duel di atas ring tinju. Nganou berhasil tampil memukau dalam duel tinju perdananya menghadapi Tyson Fury beberapa waktu lalu. Walau berujung kekalahan, kemenangan Nganou dalam duel itu membuat banyak orang terkesan dan menarik perhatian para lawan potensial. Salah satu petinju yang akhirnya tertarik berduel dengan Francis Nganou adalah Anthony Joshua. Petinju asal Inggris itu dikabarkan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Nganou di atas ring tinju. Media mengabarkan bahwa duel tinju Anthony Joshua versus Francis Nganou akan digelar tahun ini di Arab Saudi. Meski berhasil mendapatkan duel tinju yang besar, Francis Nganou sampai saat ini belum melakukan debut di ajang promosi PFL. Terkait masalah ini, Francis Nganou memastikan bahwa dia tidak akan mengabaikan debutnya di PFL. Tapi, debut PFLnya mungkin akan sedikit tertunda karena jadwal pertarungannya di dunia tinju. Nganou juga menjelaskan bahwa pihak PFL sendiri bisa memaklumi hal tersebut. Pertama-tama, ketika saya menerima panggilan dan proposal terkait pertarungan ini, saya menghubungi PFL dan mengatakan pada mereka. Kita berbisnis bersama, kalian tahukan? Mereka memberi saya restu mereka untuk kesempatan, itu, dan bilang, kami tidak bisa melepaskan kesempatan seperti ini dari Anda. Cerita Nganou tentang respon PFL. Jadi, saya senang melakukan hal itu, mereka tidak memiliki masalah dengan hal ini. Ada kemungkinan dia akan kembali melakukan duel tinju lain dan debutnya di PFL untuk ajang MMA akan tertunda hingga tahun depan.